selamat ulang tahun mama kado nya wap kado nya mobil aja ya iya oke mobil bener ya bagi yang mau update on run setiap hari jangan lupa subscribe ya hai run slowers gak berasa ya setahun cepet banget berlalunya dan kemarin syanas dan jeje baru aja merayakan ulang tahun pertama si kembar zain dan zunaira berhubung karena masih di masa pandemi nih jadi dirayainya cuma diandara walaupun begitu acaranya seru banget bukan kaleng kaleng guys zain dan zunaira langsung dapat satu mobil mewah dari waafi tapi ya tapi pas digendong waafi zain malah nangis mewe hey zain selamat ulang tahun ya kok ngupil ya dimahapkan halo Jun apa kabar ibu sehat alhamdulillah ya Allah itu cuma tulang tahun ya itu cuma tulang tahun uang tahun nih sama Nini ya sama Nini ya sama Nini ya sama Nini Nini thank you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you thank you dua, satu yuk, 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 yuk yuk, yuk, yuk yuk, yuk yuk, yuk, yuk ah ulang tahun ya ayo ulang tahun bukan ayo dong anak-anak anak-anak jadi jauh-jauh ini udah di depan, di depan di depan di depan di sini awas 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 itu 1, 2 Zuli Zulie 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 Nah, habis ngeraiin ulang tahun Zain dan Zunaira, Rafina Gita lanjut brainstorming atau tukar pendapat dengan Bapak Akbar Yang merupakan sosok dari salah satu pencetus dan penggagas lorong waktu si AA guys Guys, aku habis brainstorming sama Pak Akbar untuk cerita lorong waktu si AA nih Jadi Pak Akbar, kalau misalnya teman-teman mau ngasih saran, boleh langsung aja kalian bisa DM ke Pak Akbar Nanti ceritanya si AA di lorong waktu itu maunya kalian ngedengerin cerita tentang Indonesia tentang apa ya kan Pak Akbar Iya betul, kita sangat membutuhkan masukan-masukan supaya cerita lorong si AA ini lebih seru dan lebih keren lah Nah, itu dia Jadi teman-teman ini, jadi lagi brainstorming sama tim Nas ini cerita lorong waktu si AA Kembali kan kalian udah nonton loh, udah tiga episode kan Jadi ada yang Rafatarnya yang dapet jam, lorong waktu, terus dia bisa pergi kemana aja Jadi sama Pak Akbar, bisa DM langsung ke Pak Akbar Kalau ada cerita-cerita Pak Akbar ya, atau tentang apapun tentang Indonesia, cerita apa yang pengen kalian tanya bisa DM Pak Akbar Oke, follow Pak Akbar, follow Abrar, tuh mirip Pak Akbar, Pak Abrar Jadi Abrar bergurunya sama Pak Akbar Jadi harus di-follow Pak Akbar, mantap Tuh, Pak Abrar kalau nggak bener bikin ceritanya Pak Akbar marah Terima kasih Pak Terima kasih kita yang terima kasih Sami-sami Pak Wah kebalik, Rans belajar BPIP, mantap Follow Pak Akbar Masih lanjut kegiatan Rans selanjutnya ya Rafi Nagita mengunjungi salah satu restoran mewah sahabatnya Rudy Salim di Wolfgang Stickhouse Indonesia Tau nggak guys, restoran ini merupakan salah satu restoran tempat para konglomerat Kongko Dan Rafi Nagita dikasih gratis tiap makan di sana seumur hidup Berarti Sultan dapat gratisan dari Sultan nih Ini di traktir Ini Wolfgang Sama Rudy Salim Loh Rafi datang ke Wolfgang, semua hidup gratis Guys, kalian juga jangan lupa ya Lihat di vlognya Rans Entertainment Mar Rudy Salim lagi Ini Wolfgang Wolfgang Steakhouse Nah, Wolfgang minum wine, memakan steak Di sini, enak-enak Mantap, tempatan ketemu Rafi Ada Nagita juga tuh Teman-temannya semuanya di Wolfgang Dan di sini Ini, 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 ya Apa? Ini pemungkasal Ini pemungkasal Ini pemungkasal Ini dry age 28 hari Jadi dagingnya di dry age 28 hari Baru dipanaskin 400 derajat Langsung jadi agak garing di luarnya, di dalamnya lembut Tapi enak banget sih ini Enak Dan harganya juga top 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 Wolfgang guys Ii deh, resip ini deh Top Ii deh, resip ini deh Terima kasih